Makan siang, makan malam, laut tempe, tanpa ikan. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadiri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'bu. Kepada ustadz dan ustadz yang saya muliakan, yang terhormat dewan juri yang alim dan bijaksana. Serta hadirin sekalian yang didahmati Allah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yakni nikmat saja semangat maupun rohani. Yang kedua, salawat cerita salam, semoga tetap tercurahkan kepada jenjungan kita. Nabi Muhammad SAW, beliaulah kesuatu masalah bagi umat manusia. Hadirin rahimah umat, perkenalkan saya Helmy Shabana Hijagi dari MIABB 1945, Babat Langangan. Saya akan menyampaikan tausia yang berjudul, yuk tegakkan salat. Di zaman yang serba digital, eh bukan iman yang bertebal, mati tokwaik. Jangan ya dek ya, ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi sering merasa berat, jikalau seandainya semisal seumpama, diminta untuk melakukan salat. Betul? Jangan ya dek ya. Masya Allah. Padahal dengan tegas, Allah memerintahkan saat dalam firmannya. Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wa'akimu Salata wa'atu Zakat Wa'arka'u Ma'ar-Rafi'in Yang artinya, tegakkan salat dan tunaihkan Allah Zakat Dan rukuklah bersama orang-orang yang merukuk Hadirin Rahimakum Wah Salat merupakan ibadah pokok yang harus kita kerjakan Salat merupakan sarana komunikasi seorang hamba kepada Allah Melalui nomor 24434 Yakni, subuh, dur, asar, matrib, dan isyah Lima salat tersebut tidak boleh dirupakan apalagi ditinggalkan Bapak-bapak, ibu-ibu Adakah disini yang salatnya musliman kayak buah-buahan? Lah, hidupan muslimah baru ingat sama Allah Giliran bahagia Eh, lupa sama Allah Na'udu billah Repotnya jadi pejabat Soalnya diloncat-loncat Apalagi jika lau rapat Soalnya tak pernah sempat Hadirin Rahimakum Wah Nabi Muhammad SAW telah bersabda Yang artinya Salat adalah tiang agama Barang siapa yang menegakkannya Maka ia telah menegakkan agamanya Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka ia telah merobohkan agamanya Maka dari itu Yuk tegakkan soal Agar kita menjadi seorang muslim seutuhnya Dan agama islam tetap jaya selamanya Amin Allah Umar Amin Sebelum Hilmi akhiri Hilmi akan melantumkan sebuah lagu Sepohon kayu Daun nyaring bun Labat bunganya Serta buahnya Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Demikian yang debat saya sampaikan Semoga bermanfaat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi